Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, perdebatan yang menarik sebetulnya ada di UIN Wali Songo nanti karena ini akan berkaitan dengan tentunya Wali Songo Nah, disitu ada salah satu adik-adik yang yang mumpuni di dalam kesejarahannya dari Kraton Kanomat yaitu adik Lang Fari'in tetapi kemarin kan kita sudah tahu bahwa patih di Kesultanan Kanoman sudah sama dengan K.I. Madudin memilih jalur kanjing syarif kepada si Musa Rokowi dan menarik ini apakah adik Lang Fari'in ini apakah tetap kepada pendiriannya di Odomadon atau kemudian berubah laluan karena Kratonnya sendiri sudah ke Musa Rokowi apakah adik Lang Fari'in ini tetap kepada Odomadon artinya nanti akan terjadi perdebatan di sini Win mana Wali Songo atau akan sejak kata kita akan melihat nanti ini perdebatan yang sangat mendebarkan sebetulnya adalah adik Lang Fari'in ini bersama K.I. Madudin kita tahu kita pernah bertemu dan berdiskusi di Pondok Santren Sepuh di Jirbon yaitu di Pondok Santren Pendakrep yang dimana saat itu adik Lang Fari'in ini salah satu yang kekak mempertahankan Oli Songo ke Odomadon bagaimana nanti adik Lang Fari'in di di Win nanti ya apakah tetap kepada Odomadon atau kemudian ikut kepada Indunya Kesultanannya dimana Kesultanannya kemarin sudah menetapkan bahwa Anjing Syarif Seyid Musa Al-Kogim ini adalah menarik nanti kita akan simak kajian-kajiannya karena Adik Lang Fari'in ini seorang yang banyak menguasai pustaka-pustaka terutama pustaka-pustaka kratonnya dan bagi saya ini akan menjadi seru serunya disana dan antara Ademadhon apakah jadi kalau nanti Ademadhon maka tentu akan berkaisan bahwa ya Bahalawi punya kiprah otomatis di penyebaran Islam ini kalau Oli Songo dianggap Ademadhon karena Ademadhon adalah bagian daripada Al-Alawi tetapi kalau nanti bahwa Anjing Syarif itu tidak ke Ademadhon Oli Songo tidak ke Ademadhon maka tentu yang mempunyai peran Islam Islam di Nusantara ini ya tentu bukan Al-Alawi lagi karena bukan Ademadhon ini akan menjadi sangat sangat rumit dan dan seru nampaknya yuk kita nantikan saja nanti dibatuhnya di diskusi diku ini dan saya kira perguruan-perguruan tinggi tidak bisa antipati juga ya atau menutup diri karena perguruan tinggi ini tempatnya liarnya pemikiran-pemikiran disitu di asan disitu di apa namanya di verifikasi dipadidasi tempatnya adalah perguruan tinggi oleh sebab itu segala sesuatu yang itu kontroversial apapun di perguruan tinggi adalah suatu hal yang sudah biasa apalagi hanya urusan ini saya kira perguruan tinggi sudah bagus untuk menyalanggarakan ini karena disitulah tempat ilmu berkembang baik ilmu filsafat ilmu nasab ilmu semuanya berkembang silahkan dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh